Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Megavania. Nah di video kali ini, aku bakal membahas tentang gimana caranya membuat tulisan unik dan berwarna di status Mobile Legends terbaru 2021. Nah jadi, sekarang kita bikin bio-nya di bagian profil kita di menu penyesuaian ya teman-teman. Nah di sini ada bio, kita bisa bikin text-nya jadi berwarna sama unik ya teman-teman. Oke lah, yang pertama kita bikin dulu warnanya, kode warnanya ya teman-teman. Nah caranya, kita keluar dulu aja atau tapom aja, setelah itu kita masuk ke browser handphone kita. Di pencarian, tulis aja RGB 2 hex seperti ini. Nah, kalian tinggal bikin dulu warnanya. Digeser-geser aja, yang lingkaran putih ini sesuai keinginan. Hasilnya ada di sebelah kiri ya teman-teman. Sorry. Kita coba bikin dulu warnanya ini ya teman-teman. Nah di bagian hex ada kode warnanya, kita salin aja. Kita, tanpa tanda pagar ya seperti ini. Tap salin. Terus kita masuk ke bio dari Mobile Legends kita. Cara menerapkan kodenya. Kita bikin tanda kurung buka. Disini kita tempel atau upas ke kodenya, kode warna yang tadi. Terus kurung tutup. Nah baru kita tulis kalimatnya. Misalkan seperti ini. Tap konfirmasi. Nah, bisa teman-teman lihat disini warna text-nya. Jadi berubah ya teman-teman. Sesuai sama kode warna yang tadi. Kita coba lagi. Warnanya kita ganti. Misalkan seperti ini. Salin. Misalkan yang bagian subscribe-nya, kita tambahkan kode warna yang barusan. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Nah, kita juga bisa mengkombinasikan kode warna ini sama kode huruf tebal, miring, dan garis bawah ya teman-teman. Kita coba praktekkan lagi. Nah, untuk kode huruf tebal, itu kodenya B, huruf miring, kodenya I, garis bawah, kodenya U. Kita coba praktekkan. Cara penulisannya masih sama, pakai kurung buka. Kita coba huruf tebal. Kodenya B seperti ini, kurung tutup. Tap OK. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Hurufnya jadi tebal. Kita coba yang I. Tulis I. Nah, jadi huruf miring seperti ini. Terus yang garis bawah itu kodenya U. Nah, seperti ini hasilnya. Pokoknya kode-kodenya bisa kita kombinasikan. Misalkan, aku mau coba huruf miring sama garis bawah. Nah, seperti ini hasilnya. Gampang kan teman-teman? Nanti aku tulis kode-kodenya di bawah ya, di deskripsi. Oke, sekarang aku mau coba bikin dulu status warna sama teks uniknya. Nah, jadi aku udah bikin bio di akun Mobile Legendsku ya teman-teman. Kodenya seperti ini. Aku coba mengkombinasikan kode warna sama format teksnya. Ini rumusnya, dan ini hasilnya. Sudah berhasil ya teman-teman. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Gimana caranya membuat tulisan unik dan berwarna di status Mobile Legends terbaru 2021? Segitu dulu aja video tutorial ke hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sylvia Megavania. See ya! Bye! Sampai jumpa!